. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari wali Songo, penyebar Islam di Tanah Jawa. Ia juga dikenal sebagai Syarif Hidayatullah atau Fatahillah. Sunan Gunung Jati lahir di Pasai, Aceh, pada tahun 1448. Ia adalah keturunan Nabi Muhammad S.A.W. melalui putrinya Fatimah. Sunan Gunung Jati belajar agama Islam dari ayahnya, Syarif Abdullah, yang merupakan seorang ulama besar di Pasai. Ia juga belajar dari ulama lain seperti Syekh Nurjati dan Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Sunan Gunung Jati mulai berdakwah di Banten pada tahun 1475. Ia berhasil mengislamkan Raja Banten, Maulana Hasanuddin, dan rakyatnya. Ia juga mendirikan masjid pertama di Banten. Sunan Gunung Jati kemudian berdakwah di Cirebon pada tahun 1480. Ia menikahi putri Raja Cirebon, Nyai Rara Santang, dan menjadi menantu raja. Ia juga mendirikan kerajaan Islam pertama di Cirebon. Sunan Gunung Jati memimpin perlawanan melawan Portugis yang menyerang pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1527. Ia berhasil mengusir Portugis dan mengubah nama pelabuhan menjadi Jayakarta. Sunan Gunung Jati juga membangun masjid-masjid besar di Cirebon, seperti Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan Masjid At-Taqwa. Ia juga mendirikan pondok pesantren untuk mengajarkan ilmu agama. Sunan Gunung Jati memiliki banyak murid yang menjadi ulama dan wali, seperti Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Bonang. Ia juga bersahabat dengan wali lain seperti Sunan Ampel dan Sunan Giri. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 di usia 120 tahun. Ia dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon, yang menjadi tempat siarah bagi umat Islam. Makamnya dikelilingi oleh makam para Raja Cirebon. Sunan Gunung Jati dihormati sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam Indonesia. Ia dikenang sebagai pejuang, pendakwah, pembangun, dan pemimpin yang bijaksana dan berwibawa. Sunan Gunung Jati juga meninggalkan warisan budaya yang kaya, seperti seni, sastra, arsitektur, dan tradisi. Ia juga menciptakan lagu-lagu religius yang masih populer hingga kini. Sunan Gunung Jati adalah contoh teladan bagi kita semua. Ia menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang damai, toleran, dan berkemajuan. Mari kita ikuti jejaknya dalam beragama dan bermasyarakat.